Halo pembaca poskota dan pemirsa poskota TV, Anda kembali menyaksikan poskotanya bersama saya Nitis Hawaroh. Pemerintah semakin gencar menggarap proyek Ibu Kota Negara Baru yaitu Nusantara di Penanjem Pasar Utara, Kalimantan Timur. Hal itu ditandai dengan keputusan Ketua DPR RI yang telah mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara pada sidang paripurna tanggal 18 Januari lalu. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait hal tersebut? Kalau bagi diriku hanya untuk sebagai birokrasi administrasi saja lebih efisien. Kalau untuk infrastruktur kayaknya terlalu makan biaya dan waktu. Sarannya hanya untuk agenda kenegaraan saja, kalau untuk ekonomi bisnis tetap di Jakarta. Setuju, setuju, soalnya di Jakarta ini sudah terlalu padat, dari mana-mana sudah numplok ke Jakarta. Ya sarannya saya setuju-setuju saja, pemerintah kan selalu yang terbaik untuk masyarakat. Saya sih biasa-biasa saja Pak. Antara dia pindah apa enggak kan kayaknya masih biasa saja. Mungkin lebih diperhatikan lagi untuk penghasilan kayak orang-orang kecil yang biasa muter nyari rejeki itu mungkin berada berkurang ujung-ujungnya nanti ya. Lalu bagaimana tanggapan Rituan Saidi selaku budayawan Betawi menanggapi pemindahan ibu kota di Kalimantan? Berikut laporannya. Pembangunan Jakarta ini oleh prajus loh, oleh dendel dari 1800 sampai 1825. Dia betul membangun apa, dia membangun apa, jadi itu enggak benar kalau dibilang Jakarta warisan kolonial. Karena kami orang-orang Jakarta asli, sah bandar, Waitem, Patih, Maja Katera, Mundari, itu telah membangun Jakarta pada 1512 sampai 1540. itu karena Rob, pelabuhan pertama itu Rob yang ada di Kalimantan, dipindah ke yang sekarang masih banyak sisanya di pasar ikan dan di Kalimantan Barat yang dulu dinamakan kota ikan. Itu bangunan orang Jakarta, modal dari Portugis. Jangan bilang ini kota warisan kolonial, mau pindah-pindah aja, jangan pakai ngata-ngatain Jakarta. Gitu. Mau pindah ibu kota silahkan, bagi ala juga kita enggak ada percualan. Memang kita mau kangkamin ibu kota? Ada, silahkan aja tidak, tapi dilencarakan dengan baik, dilencarakan dengan bagus, ya kan. Kalau lihat perencaraan yang diketok marfil oleh DPR RI gitu kan, 2045 baru jadi. Iya kan? Lalu dietnya dari Mame. Itu dulu memang fasilitas sudah ada sekelupnya seperti listrik dari yang sudah dibangun oleh Cina itu di Kalimantan Utara. Sudah ada. Nah terus ngomong apa? Apakah dengan adanya ibu kota baru di penajem dan pasir utara itu lantas menyedot ekonomi? Dibuatlah percanaan dengan bendaan dan cepat. Akhirnya nanti jadi LRT. LRT yang mangkrak. Bukan aja di sini cepat lagi gak sama mangkrak, ya kan. Ya kereta api cepat juga bakalan mangkrak, ya kan. Jangan sampai kalau memang kejadian itu bangunan ibu kota baru, mangkrak juga. Oh Jakarta kan pernah gak ibu kota 3 tahun. Dari tahun 1946 sampai 1949 gak jadi soal tetap berfungsi. Karena Jakarta itu dari Maja Katera. Nah perkataan lama Maja Katera itu ditransliterasi oleh Tuan Baros pada 1485. Ya Katera itu artinya adalah land of power. Jadi persoalannya wariskanlah kepada pemerintah yang akan datang satu perencanaan yang bagus, yang rapih, yang masuk akal dan terpadu. Jadi kalau perencanaan gak terpadu susah. Ya jadi kayak kereta api cepat. Begitu. Nah yang saya setuju abis dengan pemerintah ini adalah rencana dia mengganti penajem dan pasir utara sebagai nusantara. Itu benar. Karena selama ini nusantara dianggap nama lain Indonesia. Nusantara itu artinya adalah titik koordinat. Ya kan. Dan itu pernah jadi nama kerajaan kecil nusantara yang katanya mau dicapok oleh Kerajaan Mada. Tapi gak dicapok oleh dia. Demikian tanggapan masyarakat dan juga Ritwan Saidis selaku budayawan Betawi menanggapi pemindahan ibu kota di Kalimantan. Saya Nitis Hawaroh mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton